Firman Tuhan Harian Tuhan Harian Tuhan Harian Tuhan Harian Baru sekarang inilah saat aku datang secara pribadi di antara manusia dan mengucapkan firmanku, manusia memiliki sedikit pengetahuan tentang diriku. Ruang untuk aku dalam pikiran mereka dikosongkan dan sebagai gantinya ruang untuk Tuhan yang nyata terbentuk dalam kesadaran mereka. Manusia memiliki gagasan dan gagasannya penuh keingin tahuan. Siapakah yang tidak ingin melihat Tuhan? Siapakah yang tidak ingin bertemu Tuhan? Siapakah yang akan menyadari hal ini jika aku tidak mengatakannya terus terang kepada mereka? Siapakah yang akan benar-benar percaya bahwa aku sungguh ada tanpa keraguan sedikitpun? Ada perbedaan besar antara aku dalam hati manusia dan aku dalam kenyataan dan tidak seorang pun mampu membandingkan keduanya. Jika aku tidak menjadi daging, manusia tidak akan pernah mengenal aku dan bahkan jika ia datang untuk mengenal aku, bukankah pengetahuan tersebut masih berupa gagasan? Setiap hari aku berjalan di antara kerumunan manusia dan setiap hari aku bekerja dalam diri setiap orang. Saat manusia sungguh melihat aku, ia akan dapat mengenalku dalam firmanku dan akan memahami cara aku berbicara juga maksud-maksudku. Saat kerajaan secara resmi datang di bumi, manakah di antara ciptaan yang tidak diam? Siapakah di antara semua manusia yang tidak merasa takut? Aku berjalan kemana saja di seluruh dunia semesta dan segalanya diatur secara pribadi olehku. Pada saat ini, siapa tidak mengetahui bahwa perbuatanku menakjubkan? Tanganku menggenggam segala sesuatu, tetapi aku juga di atas segala sesuatu. Sekarang, bukankah inkarnasiku dan kehadiran pribadiku di antara manusia merupakan makna sejati dari kerendah hatian dan ketersembunyianku? Dari luar, banyak orang memuji kebaikanku dan memuji keindahanku, tetapi siapakah yang sungguh-sungguh mengenal aku? Sekarang ini, mengapa aku bertanya apakah engkau mengenalku? Bukankah tujuanku untuk mempermalukan si naga merah yang sangat besar? Aku tidak ingin memaksa manusia untuk memujiku, tetapi aku ingin agar ia mengenalku. Dan melaluinya, ia akan datang untuk mengasihiku dan oleh karena itu memujiku. Pujian semacam itu sangat berharga dan bukan omong kosong. Hanya pujian seperti ini bisa mencapai tahtaku dan membumbung ke langit. Karena manusia telah dicobai dan dirusak iblis, karena ia telah diambil alih oleh gagasan dan pemikiran, aku telah menjadi daging untuk menaklukkan seluruh umat manusia secara pribadi. Untuk mengekspos seluruh gagasan manusia dan mengoyakkan pemikiran manusia. Sebagai hasilnya, manusia tidak lagi menyombongkan diri di hadapanku dan tidak lagi melayaniku menggunakan gagasannya sendiri. Dan dengan demikian, aku dalam gagasan manusia sepenuhnya dihilangkan. Saat kerajaan datang, aku pertama-tama memulai tahap pekerjaan ini dan aku melakukannya di antara umatku. Menjadi umatku yang terlahir di negara sinaga merah yang sangat besar tentu tidak hanya sedikit atau sebagian racun sinaga merah yang sangat besar yang ada dalam dirimu. Jadi, tahap pekerjaanku ini utamanya berfokus pada diri engkau semua dan ini adalah satu aspek dari makna penting inkarnasiku di Tiongkok. Sebagian besar orang bahkan tidak mampu memahami cuplikan firman yang aku ucapkan dan jikapun paham, pemahaman mereka kabur dan bercampur adu. Ini adalah titik balik dalam metode yang digunakan olehku untuk menyampaikan firman. Jika semua orang mampu membaca firmanku dan memahami maknanya, siapakah di antara manusia dapat diselamatkan dan tidak dicampakkan ke dalam dunia orang mati? Saat manusia mengenalku dan menaatiku adalah saat aku beristirahat dan akan menjadi waktu yang tepat bagi manusia untuk mampu memahami makna firmanku. Sekarang ini, tingkat pertumbuhanmu terlalu kecil, sangat kecil, bahkan tidak layak untuk diangkat apalagi pengetahuanmu tentang aku. Terima kasih telah menonton!